Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku yang dirahmati Allah Semoga dimanapun Anda berada Senantiasa dilimpahi oleh Allah dengan kesehatan Reseki yang barokah Umur yang panjang dan dimudahkan dalam setiap urusannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Nabi Sulaiman AS merupakan Nabiullah yang diberi kekayaan dan keberkahan Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman ini terkenal hingga seluruh penjuru negeri Tidak ada yang mampu menyaingi kekayaan Nabi Sulaiman pada masa itu Salah satu yang bisa kita lakukan agar memiliki kekayaan seperti Nabi Sulaiman adalah dengan ikhtiar dan bekerja keras Selain itu kita juga harus rajin berdoa memohon pada Allah yang maha kaya dan maha kuasa Nabi Sulaiman pun tetap selalu memanjatkan doa agar selalu diberikan reseki yang melimpah Berka dan halal Doa Nabi Sulaiman tersebut dapat kita amalkan agar Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan dan memberikan kekayaan penuh berkah kepada kita Bagi yang mengamalkannya diakini akan dilimpahi keberkahan dan kekayaan dari arah yang tidak disangka-sangka Sebelum mengamalkan doa Nabi Sulaiman ini Upayakan diawali dengan menuruskan niat dan ikhlas untuk membantu sesama dan untuk bersedekah Lalu memohon maaf atau meminta ridho kedua orang tua Agar apa yang kita inginkan dapat terwujud Kemudian berwudu atau bersuci terlebih dahulu sambil kita meluruskan niat Doa atau wirid Nabi Sulaiman untuk memohon kekayaan yang dimaksud adalah sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Wa annahu huwa agna wa agna Yang artinya Dan sesungguhnya dia yang memberi kekayaan dan kecukupan Quran Surah An-Najm ayat 48 Doa atau wirid Nabi Sulaiman ini kita amalkan atau kita baca sebanyak 313 kali Selama 7 hari berturut-turut atau seribu kali dalam satu majelis Usahakan membaca doa ini dengan tidak berpindah tempat dengan waktu mulai yang sama setiap harinya Insya Allah dengan doa Nabi Sulaiman ini Kita bisa mendapatkan ridho dan berkat dari Allah SWT Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh